kita lanjutkan lagi dengan pembahasan mb-substreet dan disini sebelumnya saya mau memberi tahukan bahwa disini kita juga dapat mendeteksi banyaknya karakter yang berada di kalimat dan disini saya menggunakan fungsi ini mungkin banyak karakter dan sama dengan strlens oke mungkin ini strlens dan saya memasukkan kalimat dan jika saya berikan eho disini eho dolar banyak karakter titik koma dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini maka saya sudah mempunyai 49 karakter dan jika anda kurang yakin silahkan dihitung ini sampai sini dan di mb-substring dan disini kita bisa menggunakan juga semacam ini langsung saja saya membuat eho dan disini kita tuliskan mb-substr str semacam itu dan titik koma lalu saya memberikan informasi mana yang dideteksi yaitu dolar kalimat lalu koma dan disini mulai dari angka atau karakter berapa saya mulai dari 5 dan koma lagi lalu saya mengakhirinya dengan mungkin 11 dan jika saya simpan sekarang saya sudah mempunyai tampilan yang berbeda online 7 disini kurang A kalimat dan jika saya simpan sekarang maka akan tampil adalah 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 orang oke semacam itu dan saya bisa menambahkan disini eho dan tanda semacam ini lalu br dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke sini yang akan ditampilkan adalah ini jika 1 2 3 4 5 6 disini adalah banyaknya karakter saya mau menampilkan 6 karakter jadi disini mulainya mulainya karakter itu dimana saya memilih dari A ini dan disini adalah 6 karakter akan dihitung ini jadi nanti setelah saya simpan maka dia akan menampilkan adalah dan jika saya reload maka hanya adalah dan saya bisa menggantinya mungkin disini ada 11 12 saya berikan 12 dan disini saya memberikan copy paste dan saya memberikan banyaknya karakter dan disini akan dituliskan mulai dari sini sampai terakhir dan jika saya simpan sekarang disini saya kurangkan dulu saya kurangi 12 maka dia akan dituliskan sini sampai sini dan jika saya simpan mudah-mudahan benar reload dia akan dituliskan seperti ini jadi di MB substring kita bisa menampilkan secara spesifik dari kata-kata yang berada di satu kalimat dan sekian tutorial tentang substring dan kita akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat menikmati